Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiga hal yang kamu rasakan dan kamu lihat ketika penderitaanmu pindah kepada mantan. Jadikan mantan bahagia nih melihat kita menderita, melihat penderitaan kita bertambah, melihat kita susah lah. Dia senang lah. Apa tandanya kalau dia senang? Kan dia mengkhianati kita. Artinya apa? Ketika dia mengkhianati kita itu kan kita menderita luar biasa. Kalau dia masih menghargai perasaan kita, setelah dia mengkhianati, dia tidak akan sombong ya. Artinya tidak akan memamer-mamerkan kebahagiaannya, kemesraannya bersama orang ketiga di media sosialnya, di media sosial sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tahu persis kita menderita, dia tahu persis kita masih akan terus rajin mengintip media sosialnya, dan dia tidak malu-malu memamerkan pengkhianatannya, memamerkan kebahagiaan dan kemesraannya bersama orang ketiga. Itu menunjukkan bahwa mantan happy, bahagia kalau kita menderita. Mengkhianati saja itu sudah membuat kita menderita. Apalagi setelah kita dikhianati, kita masih pula harus melihat dia menyombongkan pengkhianatannya tadi. Artinya, mantan memang senang melihat kita menderita. Tambah kita menderita, tambah dia senang. Maka itu kenapa apapun yang dia lakukan bersama orang ketiga akan terus dia pamerkan di media sosialnya. Dia mengkhianati dan dia menyombongkan pengkhianatannya itu. Nah, ketika mantan ini senang, bahagia, semakin kita menderita, semakin dia happy, Itu adalah tandakan bahwa penderitaan kita ini akan pindah kepada mantan. La tushkiri samata tali akhika fayarha mukhullah wayab talika Janganlah kalian menampakkan kebahagiaan di atas kesusahan saudaramu. Karena jika demikian, maka Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Nah, jadi kalau orang senang melihat orang lain susah, itu akan tukar posisi. Dia yang jadi susah, sementara orang yang susah tadi, yang dia senang melihat kesusahannya akan bahagia. Jadi tukar posisi. Maka ketika penderitaan kita ini pindah kepada mantan, ada beberapa hal yang kita rasakan dan akan kita lihat. Yang pertama, kita merasa fresh, tanpa beban. Kita merasa lega, kita merasa ringan menjalani hidup kita hari-hari kita. Kita merasa bahagia dan bersemangat. Tidak ada beban, fresh, bahagia, bersemangat. Nah, itu yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, yang kita rasakan ya. Sekarang, kita menjalani kehidupan kita tanpa kita memperdulikan lagi apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Kita sudah betul-betul tidak peduli. Artinya, mau mantan pamer kemesraankah? Silahkan ya. Apakah mantan mau menyombongkan pasangan barunya? Terserah, dan seterusnya. Sekarang, kita bisa menjalani hidup kita kembali dengan fokus, kita beribadah dengan khusyuk, dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita merasa fresh, bahagia. Yang kedua, kita merasa bisa fokus kembali kepada dunia kita, kepada pekerjaan kita, kepada aktivitas kita. Dan yang ketiga nih, tanda-tanda kertakan mantan dan orang ketiga mulai terlihat. Ya, kadang-kadang kita masih mendapatkan kabar tentang mantan. Walaupun mungkin kita sudah malas mengintip media sosial mantan. Misal, ada teman sahabatnya mantan yang juga teman dan sahabat kita cerita, eh, mantan bertengkar terus loh dengan orang ketiga. Eh, mantanmu dikhianati loh oleh orang ketiga. Eh, mantanmu sekarang kurus banget. Kenapa? Ya, dikhianati oleh orang ketiga, uangnya habis, orang ketiga pergi dengan orang lain, dan seterusnya. Nah, jadi itu akan kita dengarkan. Atau malah kita akan melihat sendiri, tahu-tahu papasan, melihat mantan begitu kurus, begitu lelah, begitu tua, dan seterusnya. Kan orang kalau stres terlihat sangat tua, jauh melampaui usianya. Nah, kenapa dia stres? Ya, karena ada di orang ketiga menjadi sebab hidupnya menjadi berantakan yang membuat dia menjadi tertekan, terbebani, stres, pusing, puyeng, dan seterusnya. Nah, itu paling tidak tiga tanda yang akan kita rasakan, yang akan kita lihat ketika penderitaan kita pindah kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal khidayah. Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.